Hai hai semuanya kembali lagi bersama channel Tema Space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong mengungkapkan beberapa faktor belum maksimalnya performa Timnas U23 Indonesia saat menang telak 4-1 atas Timur Leste Tadimala Timnas U23 Indonesia menggulung Timur Leste 4-1 dalam pertandingan kedua grup Aca bersepak bola putra Seagames 2021 Setelah kemerangan ini salah satu fokus yang akan dikerjakan Sintayong ialah meningkatkan performa anak kasuhnya Menurut Sintayong kurang optimalnya performa squad Garuda Muda tak terlepas dari selesainya kompetisi Liga 1 2021-2022 pada akhir Maret lalu Praktis semenjak saat itu para pemain Timnas U23 Indonesia tak berkompetisi Hal inilah yang membuat performa Fakhruddin Arianto dan kolega menurun Selanjutnya juru taktik asal Korea Selatan itu akan fokus pada dua aspek Yang pertama ia ingin membawa timnya meraih kemenangan pada dua laga sisa Sebab hal ini menentukan nasib Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke semifinal Adapun target kedua ialah meningkatkan performa pemain seiring berjalannya waktu Sementara itu Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada matchday keempat grup Aca games 2021 di hari Jumat Dua hari berselang Timnas U23 Indonesia kembali bertanding menghadapi Myanmar pada matchday terakhir C Games 2021 pada hari Minggu Laga melawan Filipina dan Myanmar akan sangat menentukan nasib Timnas U23 Indonesia Karuda muda masih belum aman karena saat ini menempati peringkat keempat kasemen grup A dengan koleksi tiga poin dari dua laga Timnas U23 Indonesia untuk sementara tertinggal tiga angka dari Myanmar yang duduk di puncak kasemen grup A C Games 2021 Jika ingin lolos ke semifinal C Games, Timnas U23 Indonesia harus menempati dua besar kasemen akhir grup A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!